Assalamualaikum, halo semuanya balik lagi di youtube channelnya aku aku Mutiara Tripertiwi, teman-teman boleh panggil aku Muci aja dan buat teman-teman yang baru mampir di youtube channelnya aku ini silahkan untuk subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa untuk aktifin tanda belnya, notifikasinya karena itu penting banget biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke? di video kali ini aku mohon maaf banget karena makeup looknya ini ya makeupnya agak too much too much banget mungkin ya karena kan aku habis bikin makeup tutorial di instagram jadi mohon maaf ya oke, kita langsung aja ke intinya dikarenakan banyak banget teman-teman disini yang tanya sama aku via DM instagram dan juga komen di youtube channel aku jadi aku berinisiatif untuk bikin video ini yaitu Q&A yang pertama, madu apa yang aku konsumsi dulu itu sekitar satu setengah atau mau dua tahunan lah ya dua tahun kebelakang aku konsumsi madu yang aku beli sendiri ya lewat marketplace yaitu madu pramuka nah tapi sekarang aku punya rekomendasi madu yang disini tuh bener-bener madu murni 100% karena si madu pramuka itu aku ngerasanya kurang murni ya karena dia ada manis gulanya itu loh sedangkan untuk madu yang murni itu ada asam-asamnya sedikit nah kayak gini ini aku udah habis gini nih ini by the way teman-teman bisa beli via aku jadi DM aja ke instagram aku ya MUTHCE buat teman-teman disini yang cari madu murni ini bisa dikirim se-Indonesia ya nanti aku DM harganya dan juga milik-miliknya oke berapa milik-berapa miliknya nanti aku DM ke teman-teman yang nanya harganya berapa gitu tapi harus fix order ya yang gak fix order mohon maaf aku gak akan lagi-lagi untuk membalas DM teman-teman ya karena gimana ya kayak buang waktu gitu loh ngerti kan maksudnya nah jadi ini adalah madu yang aku konsumsi sekarang dan nanti kalau aku hamil lagi pasti pake ini karena ini bener-bener 100% murni ya ternak sendiri aku liat sendiri pake mata kepala aku sendiri jadi teman-teman bisa langsung order ke aku aja gak bisa cari di Tokped ya ini jadi DM aja ke Instagram aku yang kedua adalah minyak zaitun apa yang aku konsumsi waktu hamil nah sebenarnya minyak zaitunnya tuh bebas apa aja yang penting dia itu grade A ya yang aman untuk dikonsumsi tapi lagi-lagi ditanya lagi nih merk yang kakak makan yang kakak konsumsi itu apa oke yang aku konsumsi adalah yang merknya Bertoli yang mana karena banyak ya Bertoli yang mana kak ininya macemnya jenisnya gitu yang botolnya warna hijau tua gambarnya kayak gini nah itu dia gambarnya dan pertanyaan yang ketiga adalah kurma apa yang kakak konsumsi sebenarnya kurma juga sama kurma juga apa aja yang penting kurma cuman aku pribadi kurang suka kurma yang keras jadi aku biasa makan kurma anggur teman-teman bisa search aja kurma anggur nanti muncul tuh banyak kurma anggur kenapa aku pilih itu pertama karena dia buahnya tebal bijinya kecil legit manis gitu ya gak keras yang kedua adalah kurma sukari basah nah kayak gini jadi ini kurma yang aku makan yang sering aku makan kalau gak kebayang sukari basah kayak gimana kayak gini wow jatuh oke teman-teman jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering banget teman-teman tanya ke aku via DM maupun komen di Instagram semoga videonya membantu ya makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video silahkan share video ini ke sosial media yang teman-teman punya sebanyak-banyaknya siapa tau bermanfaat berguna juga buat teman-teman di luar sana dan ya thank you so much for watching see you on my next video bye-bye selamat menikmati